Prinsip, hidup saya di samping kita beriman, kita musik, di dalam hidup kita secara fisik ada tiga hal yang kuat. Pertama, menjadi manusia tidak boleh pungsan menghadapi masalah dan persoalan, setiap hidup itu isinya ada masalah dan persoalan. Setiap masalah dan persoalan datang, harus kita selesaikan dengan tumpas dan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalamnya sejajikan masalah dan persoalan itu harus mengatur dan sistematik. Kita bisa menyesaikan masalah, tapi akan tidak teratur, tidak seibat, bisa menimbulkan persoalan baru. Ketiga, di dalam menyelesaikan masalah, kita itu harus kritis. Manusia tidak akan bisa menyelesaikan secara sempurna yang bisa menyelesaikan sempurnanya Tuhan yang mahasiswa. Kita manusia itu, kalau menyelesaikan masalah, pasti ada untungnya, tapi juga pasti ada kerugiannya. Kita harus selalu kritis. Kalau kita memilih jalan itu, untungnya ini, ruginya ini. Kalau kita memilih jalannya ini, untungnya ini, ruginya ini. Sehingga itu kita tidak pernah disurprise, karena kita tahu apa yang harus, apa yang menjadi hal yang negatif dari cara kita menyelesaikan. Ya, paksana. Begitulah beliau. Jadi, kebetulan saya dari muda itu di bawah beliau. Jadi, saya mengenal betul cara beliau bekerja dan saya ikuti. Alhamdulillah, petunjuk beliau itu memang sangat-sangat membantu kelancaran dan kebaikan tugas yang dibebankan kepada saya waktu masih muda itu. Nah, jadi ada tiga hal seperti yang Pak Sarjono sampaikan tadi, bahwa manusia hidup fisik, secara fisik, ya. Itu selalu menghadapi berbagai masalah dan persoalan. Nah, bagaimana kita menyikapi berbagai masalah dan persoalan yang timbul di dalam hidup kita. Nah, yang pertama adalah harus diselesaikan secara tuntas dan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam menyelesaikan persoalan, itu harus tertip, teratur, dan sistematis, ya. Karena kalau tidak teratur, nanti bahkan akan muncul persoalan baru, ya. Yang ketiga, adalah harus kritis. Nah, karena manusia tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan secara sempurna. Karena hanya Allah yang mampu melakukan hal tersebut. Nah, kita sebagai manusia hanya berusaha, yaitu melalui sikap kritis, ya. Pikiran kritis. Nah, jadi, yang dimaksud di sini, ketika kita berpikir kritis, itu kan berbagai alternatif penyelesaian masalah itu kan ada di dalam pikiran kita. Nah, kita perhitungkan, kalau kita pilih jalan yang ini, maka untungnya ini, ruginya ini. Kalau kita pilih jalan itu, untungnya ini, ruginya ini. Jadi, ketika membuat keputusan, secara sadar kita sudah mengetahui apa untung dan ruginya, sehingga tidak ada surprise ketika itu dilaksanakan. Kira-kira begitu pesan beliau yang saya bisa melakukan testimoni bahwa inilah kunci keberhasilan untuk menjalani hidup. Jadi, mungkin untuk rekan-rekan IKPLN atau anggota LDK ini bisa meneruskan nasihat beliau yang sangat bijaksana ini kepada anak cucu yang memerlukan. Saya kira itu, Pak Isban dan rekan-rekan semua. Ya, kira-kira begitu. Monggo, kalau barangkali ada pertanyaan sambil menunggu, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, saya mungkin bisa membantu, apa itu, menguraikan. Kamu mengundang rekan-rekan peserta olahraga senam lintengkung pensiunan PLN, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan. Monggo, silakan. Dengan tujuan saya supaya kamu tahu pahit ketirnya memakan sendiri rasa asin manisnya untuk bekal kamu menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Kita di PLN itu, Alhamdulillah, tugasnya membagi orang lain. Ya, Adi. Amin, amin, Pak. Benar sekali, Pak. Kamu ingat saya jadikan pemimpin di Manado. Ya, itu sekolahmu yang sangat penting. Betul, Pak. Betul. Kau jauh dari orang. Kalau ada masalah harus kamu selesaikan sendiri. Kau berhasil di sana. Alhamdulillah, Adi. Ya, bagaimana lanjutnya? Ya, Alhamdulillah, Pak. Jadi, saya sangat berterima kasih, bersyukur pada Allah, dipertemukan dengan guru yang membimbing hidup saya dan karir saya selama bekerja di PLN. Kapan-kapan saya akan sampaikan cerita itu secara pribadi kepada Bapak. Apa yang terjadi dan apa yang membuat saya memilih mengedurkan diri dari PLN demi membela PLN. Tidak ada komentar lain. Tahu gak? Itu bagus, Adi. Kamu mempunyai prinsip yang baik. Pertahankan prinsip itu untuk hidupmu sekeluarga. Amin, amin. Terima kasih, Bapak. Kamu berhasil di PLN. Harus berhasil di keluarga. Saya, anak saya tiga. Gaji saya kecil. Untung anak-anak saya bisa sekolah negeri. Jadi saya bisa membiayai dengan gaji PLN. Yang satu S2 yang tertua. Betty S2. Oki Doktor. Dia di Amerika Doktor yang di Kul di Belgi. Alhamdulillah membimbing PLN bersama-sama membimbing keluarga. Walaupun kamu sibuk apapun. Kewajiban kamu sebagai keluarga tidak boleh ditinggalkan. Alhamdulillah saya juga disekolahkan PLN, Pak. Tahun 82-83. Saya ambil S2 di Amerika. Itu juga PLN yang membiayai. Alhamdulillah. Bagus. Apalagi yang ingin kamu tanya. Kenapa tanya sama saya orang bodoh? Bukan, Pak. Ini kebetulan rekan-rekan pensiunan PLN berkumpul, Pak. Setiap hari minggu sambil senam, setelah senam. Nah, kemudian berbagi. Nah, barangkali ada teman-teman PLN yang ingin bertanya kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia kalau saya bisa. Kalau saya tidak bisa, saya mengatakan tidak bisa. Pak Sarjono, saya ingin menanyakan Bapak sehat sekali. Bisa menyampaikan Pak resepnya seperti apa agar saya bisa seperti Bapak sehat. Terus Bapak selalu happy sepertinya. Bisa disampaikan Pak resepnya. Manusia yang bisa itu memohon kepada Tuhan. Setelah memohon, laksanakan menurut peraturan Tuhan. Bukan peraturan manusia. Insya Allah. Itu akan membawa kebahagiaan lahir batin. Yang akhirnya membuat kesehatan rohani jajmani. Itu menurut saya. Apalagi. Pak Sarjono, terima kasih. Nasihatnya akan saya pakai Pak untuk perjalanan hidup saya. Jadi manusia itu harus bersyukur ya Pak ya. Amin, amin, amin. Didoakan sama Bapak. Amin, maturnum Pak Sarjono. Wah ya itu yang saya butuhkan Pak doa dari Pak Sarjono. Semoga Pak Sarjono senantiasa sehat ya Pak. Ya, terima kasih. Insya Allah. Bapak Prabowo Pak. Mau berapa orang Aceh. Bapak Prabowo orang Aceh. Ya, terima kasih Bapak. Pak Sarjono. Ya. Saya dipimpin Bapak bukan hanya waktu di PLN. Saya waktu sekolah Bapak adalah guru saya yang baik. Kamu murid yang nakal. Hahaha. 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 Masih apa? Saya, saya, saya bisa jadi anak buah Bapak. Hahaha. Alhamdulillah. Saya punya kawan Ngekerja kayak kamu Kamu orang baik Orang pinter Orang bisa bekerja Sesuai Apa yang dilakukan Terima kasih Bapak Bapak Menukaskan saya ke Aceh Di Aceh Untuk mencari Pengalaman dirimu sendiri Betul Pak Memutuskan Segala masalah sendirian Iya Kenapa Kenapa Bapak Menukaskan saya ke Aceh Pak Saya Mencari tempat Dimana orang Yang saya Ketahui kelemahannya Disitu saya jatuhkan Supaya dia bisa Mengatasi kelemahan itu Terima kasih Bapak Aceh Daerah Listik Memang kecil Tapi budaya Agama Kehidupan Sangat tinggi Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Saya berdoa Saya berdoa Untuk Pak Sarjono Semoga selalu sehat Dan panjang umur Amin 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 Ya Robul Alamin Amin Terima kasih Bapak Selamat pagi Pak Sarjono Ini Wirat Moko Iya Lamputmu udah putih Ya Wirat Moko Tapi lebih ganteng Gimana Wir kabarnya Wir Alhamdulillah Saya baik-baik saja Di rumah saja Pak Sekarang Kamu kok tidak Menengok saya Saya sudah Tak bisa Kemana-mana Iya 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 Banyak kangen Saya sama Kawan-kawan Saya Cuman Itu sendiri Apa kabar Wir Terakhir Saya kesewaan Bapak Kan tahun 2019 Soan ke Bapak Di rumah Ya Saya Membandingi Sudah Tiga tahun Pakir Pakir Saya kan Kenal Bapak Sejaman Masih Masih Saya kenal Bapak Itu kan Masih zaman Masih sama-sama Di Masih Masih sama-sama Di PLN Eksploitasi Tiga belas Pak Ya Kamu Kepala Bengkel Dayekolot Ya Bapak Kepala Sektor Priangan Saya Kepala Bengkel Besar Dayekolot Nah Mulai Dari situ Saya kenal Bapak Baik Masih Melarat Gajinya Kecil Kalau saya Jadi Wakil Bapak Di Jawa Barat Eksploitasi Eksploitasi 11 11 Eksploitasi 11 Jawa Barat Eksploitasi 11 Saya Jadi Wakil Bapak Di BLN Saya Jadi Wakil Bapak Di situ Diputi Pemimpin Bapak Ya Kamu Diputi Satu Ya Ada Dua Diputi Kamu Sutiman Sudaryo Iya Ada Ya Si Tingcun Ya Semua Sudah Meninggal Sudah Ina Ilahi Wa Ina Ilahi Rojikun Iya Pak Kospandoro Juga sudah Meninggal Baru Tahu Saya Ada Nasi Kabar Saya Yang Paling Senior Di IKPLN Sekarang Adalah Pak Pak Sarjono Dan Pak Wiratmoko Pak Iya Satu lagi Pak Dermono Iya Yang Tertua Mantan Tidu Juga Saya Iya Kusen Abdillah Berapa Pula Lu Meninggal Iya Iya Betul Pak Iya Pak Dermono Saya Juga Tidak Tidak Hubungan Kudan Saya Sudah Saya Di Hutan Mas Drian Anak-anak Hanya Kalau Libur Bisa Nengok Saya Kalau Saya Mau Bicara Bicara Sama Pembang Ya Gimana Wil Anak-anakmu Baik Semua Baik Sudah Saya Sudah Punya Cucu Dua Belas Pak Saya Sudah Dua Belas Tucumu Dua Belas Cucu Saya Separuhnya Cuma Enam Tujuh Saya Dua Belas Yang Yang Tujuh Sudah Sarjana Pak Yang Tujuh Yang Lainnya Masih SMA Masih SMA Pintu Terbuka Untuk Kalian Saya Sayang Kali Sama Kawan-kawan Seberjuangan Sekolah Yang Bekerja PLN Itu Ada Cerita Yang Saya Saksikan Dengan Mata Kepala Saya Sendiri Itu Pak Sarjano Disalamin Oleh Pak Menteri Bapenas Sama Menteri SDM Waktu itu Menteri Bapenas Pak Saleh Hafif Kemudian Menteri Menteri SDM Pak Subroto Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Membantu Membesarkan PLN Hanya Dengan Maksud Membantu Mereka Itu Orang-orang Yang Sangat Saya Hormati Nah Di depan Saya Pak Sarjano Disalam Oleh Beliau Berdua Pak Hafif Dan Pak Subroto Pak Sarjano Congratulations Selamat Untuk Pertama Kalinya PLN Memiliki Long Range Plan Itu Juga Bekat Kerjamu Masih ingat Beliau Bukan Kerja Saya Itu Kerja Kamu Sangat Teman-teman Itulah Saya Bangga Kawan-kawan Kayak Kamu Bahagia Sehingga PLN Maju Dari Repelita Pertama Sampai Repelita Keempat Berjalan Baik Semuanya Staff Saya Baik-baik Atasan Saya Baik-baik Alhamdulillah 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 Saya Tidak Memberikan Apa Yang Itu Tapi Saya Ingin Memberikan Pengalaman Hidup Saya Khususnya Saya Bekerja Di PLN Ada Tiga Hal Jangan Sangat Penting Pertama Untuk Berhasil Bekerja Dan Sukses Seseorang Itu Tidak Boleh Bosan Menghadapi Masalah Sebab Hidup Itu Hidup Hidup Hanya Masalah Jadi Kalau Ada Masalah Datang Itu Bukan Ditobati Tapi Diselesaikan Dengan Tuntas Itu Yang Pertama Yang Kedua Cara Menyelesaikan Masalah Itu Harus Sistematik Dan Teratur Orang Bisa Menyelesaikan Masalah Tapi Acak-atakan Timbul Masalah Baru Oleh Karena Itu Khususnya Yang Kedua Ini Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Timbul Itu Harus Melalui Sistematik Dan Teratur Yang Ketiga Ini Penting Kritis Kalau Kita Memilih Jalan Ini Untungnya Ini Ruginya Ini Kalau Kita Memilih Jalan Ini Untungnya Itu Ruginya Itu Untung Saja Tidak Ada Di Dunia Hanya Tuhan Yang Sempurna Manusia Selalu Membawa Kekurangan Kekurangannya Tapi Kalau Kita Mengetahui Kerugian 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 Kita Menyakinkan Masalah Kita Tidak Pernah Disurprise Dalam Hidup Kita Sebab Kita Mengetahui Kalau Yang Pilih Jalan Itu Ini Untungnya Ini Ruginya Itu Tiga Hal Ini Yang Penting Saya Ingin Menyampaikan Kepada Seluruh Staff Pada Saat Itu Sehingga Saya Tulis Di Dalam Patakan Daripada Pendidikan PLN Nah Itulah Yang Ingin Saya Sampaikan Terpenting Dan Selanjutnya Terima Kasih Sekali Adi Saya Betul Betul Kangen Kalau Saya Mampu Saya Datangi Kamu Satu Satu Saya Sudah Tidak Mampu Kemana Mana Diantar Pakai Tekken Pakai Rokit Pakai Kursi Roda Jadi Tolong Kalau Kalian Mau Datang Ke Saya Alhamdulillah Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Terima Kasih Mas Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Saya Bersaksi Bahwa Apa Yang Bapak Sampaikan Itu Benar Adanya Dan Itu Saya Alami Alhamdulillah Amin 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 Bidangan Bidangan Kopi Hangat Bidangan Utama Terima Kasih Pak Sabjono Pagi Ini Telah Bersama Kita Semua Ini Pak Pak Hizban Ahmad Pak Dulu Anak Buah Saya Di PLN B2B Waktu Bapak Dirut Pak Hizban Itu KUPB Pak Kepala Unit Pengatur Beban Di Waru Surabaya Surabaya Ya, syukur Baik-baik bagaimana keluarga Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Saya juga lapor Pak Sarjono Pada Pak Suwani Oh bicarakan Masukin Bumul Pak Sarjono Ya Assalamualaikum, saya lapor Anak buah bapak juga dulu Suwani di perencanaan Pak Di perencanaan Mana Kenapa Pak Yang tas merah ini Pak Yang orangnya Bina program Ya, BINPRO BINPRO Di Dinas mana Di perencanaan dengan Sama-sama dengan Pak Adi Satria Pak Sihombing Ya Keluarga Baik semua Alhamdulillah Tidak Tidak ada yang harus saya komentari Banyak hal sebenarnya Yang disampaikan tadi merupakan Suatu nasihat yang terbaik Yang pernah saya alami Terima kasih Pak Sarjono Amin 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 Pak Sucipto Sentoro Oh Pak Sucipto Pak Sucipto Pak Sucipto Oh iya Sentoro Apa Eh Ini teman saya Sejak dia sama Sejak dia sama Kami 15 A Ini Tidak pernah belajar Sama saya Hanya main-main Saja Kebetulan bisa lulus Semoga kita jadi apa Jep Apa kabar Kabar baik Keluarga Keluarga baik Baik-baik juga Sisiptanya di sebelah Pak Berapa Jep Apanya Berapa Tiga Oh saya lebih kaya Duduk saya enam Gimana Cep Teman-teman Tadi mana Sudah pergi Semua ya Harun Sudah Ya Sudah Aris Singgir Gimana Singgir Sudah duluan Sudah duluan Mak Gak ada Ya Sudah lama Gak ada Kalau Pak Singgir Umur berapa Cep Umur berapa Delapan Sembilan Ya Delapan puluh Sembilan Gak mungkin Hahaha Gak ada Turunkan umurmu Kamu Hahaha Delapan puluh Sembilan Hahaha Di atas Sembilan puluh Cep Hahaha Ini Pak Nanti Oktober Gimana Ibu Baik Baik Sakitnya ini Buden Ini supaya Diketahui Waktu di sektor Periangan Kalau Malam minggu Pinjem Jeep Lover saya Untuk Menengok Calon Istri Hahaha Kalau Mobilnya pulang Daunya Harum Hahaha Buka wajir Ini 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 Orang HSA Ini Ya Tapi Sudah gak ada HSA nya Gak ada Pak Gimana Cep Apanya 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 Beginilah Pak Di rumah Untung kami Masih Ada Anak Satu Yang Serumah Ya Gak apa-apa Syukur Lebih Baik Kalau Saya Anak Saya Sudah Keluar Rumah Saya Kalau Datang Sini Kalau Ada Waktu Jadi Saya Kesepian Gak ada Yang bisa Diajak Ngomong Kecuali Pembantu Jadi Kalau Mau Ngomong Keluar Dulu Ngomong Atau Kalau Penerima HP Atau Telepon Baru Ngomong Ya Oke Ternuun Pak Sarjono Ya Sekali Atas Kesehat Saya Sangat Kagum Melihat Pak Sarjono Yang Begitu Prima Kagum Dengan Kesehatan Begitu Prima Ya Kesehatan 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 Terima kasih.